Bab 1856 Awal dari Perubahan 1 Suni adalah nama panggilan Yagi untuk wanita yang menyambut Jowin ke gunungku. Nama lengkapnya adalah Suniku. Dia adalah murid yang dibawa kembali oleh Kurnia dan diberi margaku. Bagaimanapun juga, Jowin hendak pergi. Dia terbatuk-batuk dan berkata, kalau begitu, mohon bantuannya. Yagi memanggil seseorang, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Orang itu segera pergi. Aku akan membawamu keluar dari kota Kurl, ucap Yagi. Jowin tidak menolak. Segera, keduanya tiba di luar kota Kurl. Tidak lama setelah mereka tiba, Suni juga datang. Alisnya berkerut dan ada sedikit keengganan di wajahnya. Suni, tolong antar pria ini keluar dari gurun tanpa bayangan. Yagi berucap, ingat, jaga dia sepanjang jalan. Jangan abaikan dia. Suni mengangguk dan berujar, baiklah, Tuan Yagi. Dia tidak mengerti, kenapa sikap Yagi terhadap Jowin tampaknya berubah drastis setelah dia berbicara dengan Jowin. Kalau begitu aku akan kembali ke gunung dulu. Yagi berkata, hati-hati di sepanjang jalan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Setelah dia pergi, Suni menghela nafas. Dia menatap Jowin dan tersenyum, Tuan, ayo pergi juga. Jowin mengangguk dan berujar, maaf merepotkanmu, senior. Meskipun Suni sedikit enggan, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dia mengangkat tangannya ke arah Jowin dan berujar, Tuan, ayo pergi. Keduanya berdiri dan terbang menuju gurun. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di bagian luar gurun pasir. Suni mendarat di pasir dan berkata, ayo. Apa tidak ada cara untuk terbang secara langsung? Tanya Jowin. Suni menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, gurun tanpa bayangan ini sangat istimewa. Sangat sulit untuk mengidentifikasi arah di atas langit. Senior, kamu bisa mengetahui arah di gurun. Jowin sedikit terkejut. Jalan ini sudah banyak kulalui, ada rute yang tetap. Suni melanjutkan, aku bisa membedakan rute dari gunungku untuk meninggalkan gurun ini, tapi aku tidak bisa seperti klan saing yang bisa membedakan arah di gurun manapun. Jowin terdiam. Mereka berdua berjalan ke padang pasir. Begitu mereka masuk, alis Suni berkerut dalam. Senior, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Jowin. Suni menggelengkan kepalanya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini perasaanku yang salah? Kenapa aku merasa gurun ini berbeda dari sebelumnya? Namun, dia tidak banyak berpikir dan hanya membawa Jowin melewati gurun. Dalam tiga hari pertama, tidak terjadi apa-apa dan mereka bergerak maju dengan kecepatan yang relatif tinggi. Sebelumnya, karena Langdon masih di alam fenomena surgawi, Jowin dan yang lainnya bergerak sangat lambat. Namun, sekarang keduanya berada di atas Dewa Langit, sementara Jowin belum bisa diukur dengan tingkatan alam Dewa Langit, jadi keduanya bergerak maju dengan sangat cepat. Jika dipimpin oleh klan saing, dibutuhkan waktu satu bulan untuk melintasi gurun tanpa bayangan. Namun sekarang, menurut Suni, mereka bisa melintasi gurun tersebut hanya dalam lima hari. Malam sudah tiba dan langit berbintang yang cerah muncul. Di sebuah oasis, Suni dan Jowin perlahan berhenti. Suni berkata, ayo, kita istirahat di sini untuk semalam dulu. Bepergian dalam waktu lama dan menghadapi iklim gurun yang keras bisa membuat orang merasa sedih. Kita tenangkan diri dulu. Jowin mengangguk. Sejujurnya, dia tidak merasakan apapun. Namun, karena Suni berkata begitu, dia tidak peduli. Dia membalikkan satu tangan dan mengeluarkan dua tenda. Setelah mendirikan tenda dengan cepat, dia mengeluarkan dua kursi malas dan sebuah meja, lalu memasangnya di tanah. Melihat tingkah Jowin, Suni bertanya dengan sedikit terkejut, apa yang kamu lakukan? Karena kita akan bermalam di sini, hal-hal ini bisa membuatnya lebih nyarman. Jelas Jowin sambil tersenyum. Kemudian, dia menemukan beberapa camilan di istana abadi dan menaruhnya di atas meja. Jelas sekali, Suni belum pernah makan camilan seperti itu. Setelah mencicipinya, matanya berbinar-binar. Benar. Suni berucap sambil makan keripik kentang, Tuan, aku belum tahu harus memanggilmu dengan sapaan apa. Jowin terbatuk-batuk. Sulit untuk memberi tahu Suni nama lengkapnya secara langsung. Dia berucap, Senior, panggil saja aku Jowin. Berdasarkan usia Suni, dia bahkan sudah bisa menjadi leluhur Jowin. Tidak ada masalah baginya untuk memanggilnya Jowin. Keduanya pun mengobrol begitu saja. Saat keduanya sedang mengobrol, pupil Jowin tiba-tiba menyusut. Dia melihat ke arah tertentu di langit. Saat Jowin menoleh, ekspresi Suni juga sedikit berubah. Seiring dengan lambayan tangannya, api yang dibangkitkan Jowin di tanah padam dalam sekejap. Pada saat yang sama, semburan pasir langsung menutupinya. Singkirkan barang-barangmu dan berbaringlah di tanah. Suni berucap, Konsentrasikan auramu secara ekstrim. Jowin terkejut. Dia tahu ada yang tidak beres karena dia merasakan banyak aura menakutkan muncul dari kejauhan. Dia segera mengemas tenda dan kursi malasnya, lalu berbaring di atas pasir. Ngung! Energi abadi Suni berfluktuasi seketika. Saat berikutnya, pasir yang tak terhitung jumlahnya langsung mengubur keduanya. Jowin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena Suni melakukan ini, dia tahu pasti ada alasannya. Dia tidak berbicara. Tuk! 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 Setelah beberapa saat, Jowin melihat bayangan besar bergerak cepat di bawah langit berbintang yang tak berujung. Jowin melihat ke arah bayangan itu. Di bawah langit berbintang, dia melihat bayangan hitam. Bayangan hitam besar bergerak cepat di kejauhan gurun pasir. Sesh! Jowin tersentak. Saat bayangan hitam. Bayangan hitam itu bergerak, dia melihat wujud sebenarnya dari bayangan itu. Itu adalah binatang iblis yang bentuknya seperti kadal. Lah bertubuh besar dan memancarkan cahaya kuning, serta terus bergerak menembus pasir. Baginya, pasir itu tampak seperti air. Tubuhnya benar-benar hitam dan memancarkan tekanan tingkat dewasuan. Ini adalah iblis pasir. Pada saat ini, suara suni terdengar di telinga Jowin. Iblis pasir dewasa berada pada tingkat dewasuan. Batasnya dapat mencapai puncak dewasuan apalagi, ini adalah gurun. Dengan tingkat yang sama, di seluruh gurun tanpa bayangan ini, khawatirnya kita tidak bisa menghadapinya jumlah iblis pasir terbatas. Tidak disangka, kita begitu sial. Bisa-bisanya bertemu satu. Jowin berbicara dengan ekspresi serius, sepertinya ada lebih dari satu. Hah! Pupil suni menyusut. Benar saja, saat Jowin selesai berbicara, pasir di depannya tiba-tiba. Perlahan mulai bergerak. Segera setelah itu, iblis pasir kedua perlahan muncul. Lalu ketiga keempat. Bab 1857 awal dari perubahan, dua. Benar. Sernua iblis pasir terus menggeliat, satu demi satu. Menurut legenda, iblis pasir yang berjumlah sangat sedikit itu, kini bisa-bisanya mengambang dalam jumlah besar pada saat ini. Ini Jowin menelan ludahnya dan berucap, apa-apaan ini, ada berapa banyak? Apa yang terjadi? Apakah kita sangat sial sehingga kita menusuk sarang iblis pasir? Ada yang salah pasti ada yang salah, Sunni berucap, setahuku, iblis pasir ini adalah binatang yang menyendiri. Mereka punya dominasi wilayah yang sangat kuat. Begitu mengetahui bahwa wilayahnya telah diserang, ia pasti akan bertarung mati-matian. Situasi pertemuan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Mereka sepertinya bergerak ke arah yang sama. Sepertinya mereka sedang dimanipulasi. Kulit kepala Jowin mati rasa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Biksu Kunai berkata bahwa perang kekaisaran akan pecah di gurun tanpa bayangan. Dalam dua bulan terakhir, tidak ada pergerakan di antara iblis pasir, jadi Jowin tidak mengambil hati masalah ini. Melihat perubahan ekspresi Jowin, Sunni berucap, Jowin, apakah kamu tahu sesuatu? Jowin menarik nafas dalam-dalam dan berujar, dalam perjalanan ke gunungku, aku bertemu dengan seorang biksu yang persis sama dengan master kunai legendaris dari klan saing. Kunai. Sunni menyempitkan pupil matanya dan bertanya, maksudmu, biksu kunai yang legendaris? Jowin mengangguk dan melanjutkan, ya, dia meminta makanan dariku dan kemudian memberitahuku bahwa perang kekaisaran akan pecah di gurun tanpa bayangan. Dia memintaku untuk segera pergi. Kenapa kamu tidak segera memberitahuku berita penting itu? Sunni berujar, kalau apa yang kamu katakan benar, situasinya akan merepotkan. Hah. Jowin tertegun sebelum berucap, biksu kunai benar-benar ada. Aku lihat, iblis pasir di gurun tanpa bayangan dalam dua bulan terakhir ini cukup normal. Jadi ku pikir, seseorang berubah menjadi penampilannya. Tentu saja benar-benar ada. Tuan Yagi telah melihatnya. Sunni menarik nafas dalam-dalam dan menambahkan, kalau apa yang kamu katakan itu benar, itu berarti biksu kunai yang tidak muncul selama puluhan ribu tahun telah muncul kembali, aku khawatir tubuh dan Fata Morgana akan segera muncul. Begitu Fata Morgana muncul, pasti akan memicu perang kekaisaran. Berbicara tentang ini, Sunni menambahkan, kita harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Begitu Fata Morgana muncul dan perang kekaisaran pecah, seluruh gurun tanpa bayangan dan bahkan daerah sekitarnya mungkin terlibat. Dampaknya cukup untuk merenggut nyawa kita. Usai mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari Jowin sedang linglung. Pada saat ini, mata Jowin penuh dengan keterkejutan dan kelesuan yang tak ada habisnya. Dia menatap kekejauhan dengan mulut terbuka. Sunni tertegun. Dia pun menoleh dan melihat ke arah yang dilihat Jowin. Pada saat ini, dia melihat seorang pria duduk di salah satu iblis pasir besar. Pria ini tampak berusia 20 tahunan. Matanya memandang kekejauhan. Aura di tubuhnya sepertinya berasal dari tingkatan alam fenomena surgawi. Apa kamu kenal dia? Tanya Sunni. Jowin merasa tenggorokannya sedikit kering. Dia menelan ludahnya dan berucap, aku tahu dia adalah pemandu yang membawaku ke gunungku. Dia dari klan Saing, namanya Langdon. Ya, orang yang duduk di badan gurun ternyata adalah Langdon. Orang yang memandu Jowin melewati gurun tanpa bayangan di tingkatan alam fenomena surgawi. Dia, bisa-bisanya duduk di punggung iblis pasir, tanpa terjadi apapun. Apa yang terjadi? Jowin merasa kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, Langdon tampak sedikit bingung. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Jowin. Hum, pupil Jowin menyusut lagi saat ini. Dia secara akurat merasakan tatapannya bertabrakan dengan tatapan Langdon. Langdon sedang menatapnya. Ada sedikit keheranan di matanya terlebih dahulu, lalu alisnya berkerut lagi. Kemudian dia menunjukkan senyuman aneh. Dia mengabaikan Jowin. Dia mengangkat bel tembaga berkarat di tangannya dan menggoyangkannya sedikit. Lonceng tembaga ini mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Saat lonceng tembaga berbunyi keras, iblis pasir bersatu. Mereka bergegas ke satu arah di gurun tanpa bayangan. Begitu iblis pasir ini menghilang. Suni berucap, kita harus pergi. Segera tinggalkan tempat ini. Jowin mengangguk. Dia segera menopang tubuhnya untuk berdiri. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa dia tampak tertindas di terusan pasir dan tidak dapat berdiri sama sekali. Dia memandang Suni dengan kaget. Pada saat ini, tubuh Suni juga sedikit gemetar. Jelas, dia tidak bisa bangun. Tekanan yang sangat besar menekan mereka berdua. Tidak. Suni berucap dengan ekspresi muraran, sepertinya ini sudah terlambat. Sepertinya kita bergerak. Ekspresi Jowin berubah. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia menemukan bahwa semua pasir di sekitarnya tampak menjadi air, lalu mengalir secara bertahap dan tubuh mereka mengalir ke arah tertentu. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Bam! 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 Pada saat yang sama, di gurun, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Jowin merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah seluruh aturan gurun tenkat. Pada saat yang sama, di atas langit, sebuah menara sembilan lantai mengjulang. Bersama dengan munculnya menara ini, pavilion yang tak ada habisnya juga mengjulang. Pada saat yang sama, antara langit dan bumi, cahaya harta karun yang sangat besar naik ke langit. Cahaya itu menyilaukan dan bersinar, di mana menerangi seluruh gurun seolah-olah masih siang hari. Terusan pasir melonjak. Jowin dan Suni tersapu oleh pasir yang mengalir dan perlahan bergerak menuju pusat cahaya harta karun. Getaran cahaya harta karun langsung menuju ke langit tingkat 33. Kini, di atas langit, di tempat tinggal ratu. Di perairan, ratu yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya saat berikutnya, dia membubung ke langit dari air yang tak berujung dan melayang tinggi ke langit. Melihat cahaya harta karun di depannya, dia bergumam, fata morgana. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya dan langsung menuju gurun tanpa bayangan. Di luar makam kaisar ban. Di atap sebuah rumah, Jun sedang duduk di atas sambil memegang seruling giok. Di sebelahnya, ada sekendi arak. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke daerah barat. Shush! Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah menyala di sampingnya. Dewa Agung Liang langsung muncul di sampingnya. Dia bergurnam, cahaya harta karun menembus dunia dewa wilayah barat. Ini, fata morganal, Jun berucap dengan tenang, apa kamu tidak ingin melihatnya? Dewa Agung Liang tampak tidak yakin untuk beberapa saat, lalu berkata, kamu tidak pergi. Tentu saja aku ingin pergi. Usai berkata demikian, Jun menghilang dari tempatnya. Liang juga menghilang dalam sekejap. Bab 1858 Penyelamat. Di dunia dewa, langit tingkat 33, gua tempat tinggal klan Suanyuan. Seorang pria paruh baya berjubah kuning berjalan keluar perlahan. Dia melihat cahaya harta karun yang menembus langit tingkat 33, lalu berkata sambil tersenyum, cahaya harta karun ini muncul di dunia ini. Mungkin, ini adalah kesempatanku untuk menjadi kaisar abadi. Usai berucap demikian, dia langsung menghilang. Pada saat yang sama, dua belas dewa agung dari dunia dewa, tiga kaisar abadi lainnya, dan beberapa master agama Buddha bergegas keluar dari tempat tinggal mereka, lalu segera menuju gurun tanpa bayangan. Tentu ada juga yang belum terburu-buru ke sana. Misalnya, Yan. Pada saat ini, di istana Yanin, kaisar Yan memandangi cahaya harta karun dengan sedikit kerinduan di tatapan matanya. Pria berpakaian seperti nabi masuk dan bertanya, Kaisar, Apakamu tidak melihatnya? Karena ada cahaya harta karun seperti itu, aku rasa sesuatu pada tingkat tiga kitab suci utama akan keluar. Mungkin ada peluang untuk menjadi kaisar abadi. Keempat orang itu cukup sehatil kaisar Yan berucap, mereka tidak akan membiarkan kaisar abadi kelima muncul. Aku juga ingin pergi, tapi kalau aku pergi, hal-hal di dalam tidak akan menjadi milikku. Kalau mendapatkannya, itu sama saja dengan mencari kematian. Kalau begitu, hanya tersisa cara itu. Tanya pria yang berpakaian seperti nabi. Kaisar Yan mengangguk dan berucap, dengan adari Yakino dan Jowin, kalaupun aku tidak dapat mengumpulkan 9.999 orang, aku masih memiliki kesempatan untuk naik tahta. Kamu harus menemukan Jowin. Aku mengerti. Ucap pria yang berpakaian seperti nabi. Sosok Yan bergerak dan menghilang dari tempatnya. Tidak lama kemudian, dia berada di sel istana Yanin. Yan berjalan selangkah demi selangkah di depan Kino. Hef, Kino melihatnya datang dan berucap dengan nada menghina, kamu bisa-bisanya tidak pergi ketika ada kesempatan. Saat itu, kamu masih bawahan tabarak. Sekarang, kamu sudah menjadi penghianat. Kamu lebih hina daripada seekor anjing yang tidak marah. Dia memandang Kino dan berucap, saat aku naik tahta, semuanya akan hilang. Bakat keturunanmu lebih kuat dari milik Kernuf sejujurnya, sekarang dia sudah memperoleh benih api abadi. Usai mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, tapi cepat atau lambat dia akan jatuh ke tanganku dan menjadi batu loncatan bagiku untuk naik tahta. Ketika mengatakan itu, dia memandang Kino dan berucap, kamu juga orang yang diberkati oleh keberuntungan surgawi. Aku sangat iri padamu dan membenci orang sepertimu. Kalau kamu tidak di sini bersamaku, mungkin dalam kemunculan Fata Morgana kali ini, kamu akan menjadi pemenangnya. Tapi, sayang sekali. Sekarang, kamu adalah tawananku. Kino berhenti meladeninya. Dia hanya tersenyum dan berucap, sebaiknya kamu membunuhku secepat mungkin. Kalau tidak, ketika keturunanku menjadi lebih hebat, dia pasti akan membunuhmu dari menyelamatkanku. Hahaha Kaisar yang tertawalar. Saat cahaya harta karun di gurun membubung ke langit, hal itu membuat gurun seterang siang hari. Sosok-sosok terkemuka di dunia dewa mulai bergerak. Tentu saja, termasuk Yagi. Dia datang ke bagian luar gurun, tetapi tidak memasukinya saat ini. Melihat cahaya harta karun yang tak ada habisnya, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Jowin, Suni, Gumam Yagi. Jika dihitung-hitung, baik Suni maupun Jowin, tidak meninggalkan gurun tanpa bayangan. Itu berarti kemungkinan besar mereka terlibat dalam insiden ini. Waktu berlalu detik-derni detik, Jowin dan Suni terus meluncur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu terus berlalu, dari malam ke siang, kemudian ke malam lagi. Tiga hari berlalu berturut-turut. Jowin ditekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka mengikuti terusan pasir dan mengalir ke arah tertentu di gurun tanpa bayangan. Jowin merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mencoba banyak cara, tetapi masih tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, Suni berucap dengan wajah pucat, Jowin, lihat kesanat. Jowin melihat sekeliling pada saat ini, kulit kepalanya mulai mati rasa. Dia melihat lubang hitam muncul di kejauhan, hampir 10 km jauhnya dari tempat mereka berada. Di dalam lubang besar, terusan pasir yang tak ada habisnya mengalir ke dalam lubang tersebut. Ketika Jowin melihat ini, dia sangat panik. Bagaimana ini? dia tidak ingin mati di tempat ini. Dia juga tidak ingin terlibat dalam pertempuran tingkat kaisar ini. Di langit gurun tanpa bayangan, ruangnya tampak terdistorsi. Di sana, pavilion tak berujung di langit mengjulang, seolah-olah palsu dan nyata. Pikirannya terus berputar, tetapi tetap tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tersenyum pahit, lalu memandang Suni dan berkata, Senior, maafkan aku. Karena aku, kamu berada dalam situasi tak berdaya. Ekspresi Suni tidak terlalu baik, tetapi dia tetap berkata, aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang mengira perubahan seperti itu akan terjadi di gurun tanpa bayangan ini. Kamu membawa jasad guru kembali ke gunungku, sudah sepantasnya aku mengantarmu. Jowin tersenyum pahit. Pada saat ini, pupil Jowin sedikit menyusut. Tiba-tiba, dia melihat, di antara pasir kuning di langit, sesosok tubuh compang kemping dan kurus bersandar pada tongkat. Orang itu berjalan selangkah demi selangkah melewati angin dan pasir. Melihat adegan ini, pupil Jowin tiba-tiba menyusut. Seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Biksu Kunai. Biksu Kunai. Dia berteriak keras. Ya, sosok itu jelas adalah Biksu Kunai. Biksu Kunai sepertinya tidak mendengarnya. Dia terus bergerak maju. Biksu Kunai. Jowin mengedarkan kekuatan suanlang dan berteriak lagi. Pada saat ini, Biksu di kejauhan sepertinya menyadarinya dia menoleh dan melihat ke arah Jowin. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah menuju Jowin. Dalam satu langkah, dia muncul di depan Jowin dan Suni. Saat dia mendarat di depan mereka, Jowin tiba-tiba menemukan bahwa pasir yang mengalir berhenti mengalir. Dia memandang Jowin dan bertanya, Amitabha, aku pernah mengingatkanmu bahwa perang kekaisaran akan pecah di gurun tanpa bayangan ini. Kenapa kamu masih di sini? Jowin berkata dengan getir, aku tidak melihat apapun terjadi selama dua bulan, jadi aku kira bisa kembali melalui gurun tanpa bayangan. Aku tidak menyangka akan terlibat dalam kekacauan ini. Biksu Kunai, bisakah kamu menyelamatkanku? Kunai memandang Jowin, lalu mengatupkan tangannya dan bertanya, kamu rela bayar berapa banyak? Ah! Jowin tertegun, lalu bertanya dengan cepat, apa yang kamu inginkan, senior? Kunai menatap Jowin, matanya yang keruh sepertinya melihat ke dalam jiwa Jowin saat ini. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya sambil berucap, lupakan, lupakan. kepalanya kepalanya kepalanya